DIPERSEMBAHKAN OLEH Sementara putri difonis 20 tahun pejara. Meski sempat ada keraguan majelis hakim membuktikan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan. Hakim memutuskan bahwa unsur pembunuhan bercanda telah terpenuhi dan Sambau ikut menembak Yosua. Sementara motif pembunuhan disebutkan oleh hakim adalah sakit hati putri terhadap Yosua. Palu keadilan wakil Tuhan sudah dijatuhkan bagaimana ketanggapan pihak-pihak terkait atas ponis Sambau Putri. Inilah hot kontroversi selengkapnya, ponis Pak Sutri Sambau Putri. Bersama saya Zylvia Iskandar, Hotman Paris. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu SOSI KMH telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak bidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Untuk membahas ponis hakim ini telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama Bapak Dr. Jamin Ginting, Ahli Hukum Pidana. Selamat malam Pak. Selamat malam. Berikutnya adalah Bapak Profesor Dr. Gayus Lumbun, mantan pensiunan hakim agung dan juga Ahli Hukum Pidana. Selamat malam Pak Gapak Lumbun. Yang ketiga Bapak Reza Indragiri, Psikologi Forensik. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Selain itu Bang Hotman juga ada narasumber yang bergabung dari Zoom. Saya akan perkenalkan ada mantan hakim agung Bapak Joko Sarwoko. Selamat malam Pak Joko. Berikutnya juga ada sepupu dari Ferdi Sambo, Bapak Bure Satria. Dan kami masih menantikan bergabungnya ada penasehat hukum dari keluarga Almarhum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak dan juga tante dari Almarhum Brigadir Yosua Roslin Simanjuntak. Kami informasikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya kita sudah mengundang Bang Hotman dari penasehat hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati tapi tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini. Oleh karena itu langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu Bang Hotman punya ritual khusus nih. Rahasia kenapa? Debat saya selalu berhasil itu berkat kopi kesayangan saya. Inilah yang membuat sarap saya langsung lancar berdebat. Aduh. Gimana Bang? Segar. Mantul ya. Oke. Bapak Dokter Jamin Ginting. Pondis Hakim mengatakan terbukti pembunuhan berencana. Dan disebutkan motifnya adalah karena PC katanya sakit hati sama Yosua Almarhum. Sebelumnya Jaksa mengatakan ada perselingkuhan. Keluar Sambo mengatakan ada pelecehan. Apa pendapat Anda terhadap putusan tersebut? Disebutkan sakit hati tapi tidak disebutkan sakit hati apa. Baik. Terima kasih. Jadi persepsi terhadap adanya suatu perpuatan pidana dikaitkan dengan motif. Itu tergantung kepada para pihak yang membuktikan tersendiri. Jaksa penuntun umum bisa berbeda dengan PH dan Hakim punya pandangan yang berbeda itu wajah-wajah saja. Benar enggak ada suatu putusan menyatakan bahwa pembunuhan berencana itu adalah disebabkan sakit hatinya PC terhadap Almarhum. Tapi tidak diurahkan sama sekali sakit hati apa. Saya tidak mengatakan bukti loh. Tidak diurahkan dalam putusan sakit hati apa. Padahal ini pembunuhan berencana. Ya jadi dalam konteks kronologi adanya suatu perbuatan pidana dikaitkan dengan motif. Itu tidak menjadi hal yang harus dibuktikan motif tersebut. Yang harus dibuktikan adalah perbuatan daripada best talent dirihternya. Yaitu adanya perencanaan yang merampas nyawa orang lain. Kalau sudah terbukti itu lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi motif perbuatan tersebut dan bagaimana dilakukannya perbuatan tersebut. Ini menjadi suatu hal yang meringankan atau memberatkan suatu perbuatan. Oke menurut Anda apa yang membuat akhirnya Hakim mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Dalam konteks ini dikatakan bahwa perencanaan itu sudah dimulai dari saguling di lantai 3 sesuai kegerangan dari Richard Eliezer. Sudah mempersiapkan alat untuk melakukan tindak pidana yaitu senjata, mengisi senjata dan lalu menentukan tempat terjadinya eksekusi di mana. Yaitu di lantai 3. Bahkan dikatakan di sini kaitan antara Ibu Pesih dan suatu perencanaan itu dia sempat membuat mengganti baju, mempersiapkan itu dan mengetahui dan tidak melakukan upaya untuk pencegahan. Jadi disitulah konteksnya ada rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang dan dieksekusinya juga sudah ditentukan di mana tempat dilakukan. Jadi Anda setuju di hadap putusan tersebut? Dari awal saya sudah mengatakan saguling adalah tempat perencanaan melakukan tindak pidana. Jadi ada waktu yang cukup tenang untuk melakukan perbuatan itu begitu. Oke baik. Tadi Bang Jamin mengatakan, sama ya dengan hakim, hakim mengatakan motif bukan unsur delik sehingga tidak perlu dibuktikan. Dan tadi kan hakim menyimpulkan bahwa motifnya itu bukan perselingkuhan tapi adalah sakit hati. Seperti apa persisnya pernyataan hakim? Kita simak cuplikannya berikut ini. Berdasarkan urean pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Baik. Tadi hakim mengatakan unsur pembunuhan berencana dan dengan sengaja telah terpenuhi. Tapi ada juga hakim mengatakan bahwa motifnya adalah sakit hati putri terhadap Yosua. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Joko Sarwoko. Pak Joko, pertama dulu. Secara keseluruhan bagaimana Anda menilai fonis yang dijatuhkan hakim kepada Sambo dan putri hari ini? Ya, kalau untuk saya terlepas dari adanya pro-kontra. Saya memohon agar supaya semua pihak menghormati putusan majelis hakim pada hari ini. Ketika sudah diketok palu, suka atau tidak suka itu harus diterima dan dihormati. Kalau memang tidak diterima, menggunakan upaya hukum. Silahkan. Kemudian kalau mengenai, tadi mengenai niat ya. Mengenai apa Mbak Sylvia tadi yang ditanyakan? Kalau motif sakit hati bagaimana Pak Joko Sarwoko? Tadi kan hakim tidak mengurahkan kesimpulannya dari mana? Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting, bahwa di dalam perkara pembunuhan, menurut saya tidak perlu dibuktikan motifnya apa. Tidak perlu digali. Walaupun sebenarnya di dalam persidangan, konstruks persidangan itu sudah dicoba digali oleh hakimnya. Tapi ternyata tidak, tidak bisa menemukan itu. Tidak bisa menemukan Pak Joko, tapi disebutkan sakit hati. Ya, itu karena saya belum membaca putusannya secara lengkap, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan itu sakit hatinya di mana. Apakah menurut Bapak, kalau hakim sudah mengatakan penyebabnya adalah sakit hatinya PC kepada Joshua, apakah menurut Bapak seharusnya hakim menjelaskan? Karena hakimnya yang memulai. Bukankah harusnya diurahkan sakit hati yang mana agar putusan tersebut berkeadilan? Itu kan hasil dari proses hukum pembuktian yang diperoleh ketika persidangan. Baik dari saksi-saksi maupun alat-alat bukti yang ada. Saya tidak tahu apakah ketika hakim menyimpulkan itu, mungkin sumbernya dari saksi ahli forensik atau dari ahli psikologi misalnya. Tidak pertanyaannya gini Pak, kalau hakim sudah menyatakan bahwa penyebabnya adalah sakit hati PC terhadap Al-Barhum, bukankah seharusnya hakim menguraikan sakit hati yang kayak gimana, tidak harus pembuktian, hanya menguraikan apa sakit hatinya itu? Ini kan pembunuhan berencana. Dari segi teori pembuatan putusan Pak. Ya, kalau menurut saya, ya kita telusuri kenapa terjadi tindak pidana pembunuhan ini. Kan asal-puasalnya atau titik permulaannya adalah dari PC. Setelah mengadukan pada si MK bahwa ada kejahatan seksual, maka MK melaporkan pada, MK memberitahu kepada PC, supaya lapor kepada Papa. Kuat ma'ruf ya maksudnya Pak Joko? Titik awal dari perbuatan pidana itu sumbernya adalah dari PC ya. Kalau begitu saya mau tanya dulu ke Pak Gayus Lumun, Bapak sebagai pensiunan hakim agung juga. Kalau hakim sudah menyatakan dalam putusannya bahwa penyebab pembunuhan berencana itu adalah karena sakit hati PC terhadap Al-Barhum, apakah Anda setuju bahwa memang hakim sudah mengatakan ada motif? Begini, motif itu secara doktriner memang terpisah. Ada dua kelompok ya, yang memandang perlu atau tidak perlu. Tapi dalam tataran praktis, menikah keadilan, nasib orang, itu harus diungkapkan. Apalagi sudah disebutkan penyebab. Betul, kalau tidak maka akan menjadi kekosongan dengan pahamnya tidak perlu menguapkan motif misalnya. Bahkan di bawah motif itu masih ada lagi. Kalau motifnya melakukan pembunuhan berencana, dasar motifnya apa? Kenapa dia harus membunuh? Kalau gitu saya mau tanya nih Pak, mungkin Bapak bisa sudah mengatasi sidang. Ini ada tiga alternatif. Ada empat alternatif. Satu, pemberkosaan. Dugaan pemberkosaan. Dua, perselingkuhan. Tiga, perselingkuhan yang berantam di akhir selingkuh. Empat, tidak ada sama sekali kejadian apapun. Pengamatan Bapak yang mana dari empat ini? Agak sulit kita mengatakan apa yang disamakan oleh hakim tadi. Karena terlalu pendek. Terlalu singkat untuk tidak mengelolaikan. Dari pengamatan Bapak selama lima bulan sidang ini. Kira-kira Bapak sebagai hak, Bapak kan punya intuisi gitu loh. Yang mana kira-kira dari lima ini? Kalau ungkapan dakwaan, memang tidak didakwakan. Soal peleceh seksual kekerasan maupun perkosaan berganti mengenai perselingkuhan tidak didakwakan. Tetapi dibahas oleh jaksa, yaitu ketika menyebutkan peristiwa ini terjadi karena emosi yang tinggi. Dalam surat tuntutan disebutkan perselingkuhan. Ya, yang saya katakan begini. Kalau hakim tidak menguraikan motif demi keadilan. Kalau demi dokterin silahkan beliau menggunakan diri pahamnya sendiri. Nanti di tingkat Mahkamah Agung khususnya, akan ada satu hal yang sering kami lakukan adalah ini merupakan satu olval dunde khematefir. Olval dunde khematefir itu apa? Yaitu adanya keadaan yang tidak secara luas. Artinya itu penyebab bisa dibatalkan putusan di tingkat banding? Itu bukan saja bisa. Memang itu yang sering dibahas di Mahkamah Agung. Yudek yuris. Kita bukan yudek vaksin. Yudek vaksin itu adalah fakta. Kami bukan fakta. Kami ini penerapan hukum. Kemudian harus bisa dijelaskan tanpa ada yang berkurang. Jadi Anda mengatakan karena putusan tersebut tidak menguraikan peristiwanya apa. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Itu menjadi alasan putusan bisa dibatalkan di tingkat sampai peka nanti. Bisa. Dikasasi. Saya ingin tanya pendapat dari Pak Joko. Apakah Pak Joko sepakat? Apakah betul demikian? Karena motif tidak diuraikan? Maka nanti kalau banding sampai ke tingkat peka maka bisa dibatalkan? Ya. Kalau on-fall dunder kemotiver itu bukan pengungkapan tetapi pertimbangan hukum. Kalau tidak ada pertimbangan hukum yang kuat itu dipandang sebagai on-fall dunder kemotiver. Kalau hanya tidak menyebutkan motif daripada perbuatan itu tetapi unsur-unsur dari dakwaan pasal yang didakwakan itu sudah terpenuhi menurut saya sudah terbukti. Sudah terbukti? Ya, sesama hakim memang seringkali berbeda pendapat. Apalagi Pak Joko itu seringkali berbeda di sindang pun berbeda ya. Artinya apa? Nyebutnya pun beliau ini gak benar. All fall dunder kemotiver. Itu yang betul. Artinya apa sih masa Indonesia? Tidak lengkap dalam... Pertimbangan hukumnya. Ya, pertimbangan hukumnya tidak lengkap sehingga membingungkan. Tidak jelasnya apa dasar memutus perkara. Itu yang kami lakukan. Tidak lengkap karena hakim mengatakan bahwa motivasi pembuatan perencana itu adalah karena PC sakit hati sama almarhum. Tapi tidak diurahkan sakit hati yang mana begitu? Sangat benar. Sangat betul. Karena apa? Sakit hati kan macam-macam bentuknya. Ketika masih satu hari sebelumnya masih pesta, ulang tahun perkawinan, suap-suapan. Apa ada kebencian di situ? Nah, itu diuraikan mestinya. Kembali lagi ke Pak Joko. Betulkah demikian Pak Joko harus diuraikan? Kalau tidak pembunuhan berikan ini bisa dibatalkan. Ini sisama Haji Batu nih. Sisama mantan nih. Ayo dong. Ya, saya tetap beda pendapat dengan perusahaan Gayo. Kalau pendapat saya seperti itu tadi. Boleh saya menangkapi? Boleh, Bang Jamin. Jadi, konteksnya putusan itu tidak lengkap. Artinya terkait dengan unsur-unsur yang dituntut. Unsur-unsur inti yang dituntut itu ada 340. Contohnya, tidak lengkap mengenai tempat di mana terjadinya tindak pidana. Tidak lengkap mengenai tempat waktunya terjadi tindak pidana. Itu yang menjadi dasar ketidaklengkapan. Ya, bukan terkait dengan motif dilakukan. Tapi, mana ada perencanaan tanpa karena sesuatu motif? Ada. Main bunuh aja begitu? Bukan. Ada. Ada dicantumkan dalam suatu putusan motif. Ada yang tidak dicantumkan. Tidak, mencantumkan saya secara logika pada usia yang normal. Saya membunuh tanpa alasan. Tidak ada. Tanpa diuraikan alasannya. Pasti setiap pembunuhan itu ada alasan kenapa dia membunuh. Tetapi alasan itu bukan merupakan keharusan sehingga putusan itu tidak lengkap. Sehingga harus bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak perlu diuraikan secara lengkap ya. Motif sakit hati itu dari mana tidak perlu diuraikan secara lengkap? Tidak perlu diuraikan. Yang penting, unsur pembunuhan berencananya sudah bisa diuraikan secara lengkap. Ya, karena yang harus dibuktikan di situ adalah tadi bestandelen glichtennya. Unsur inti dari suatu perbuatan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang didakwakan. Nah, terlepas dari motif yang dilakukan itu, itu hanya berfungsi untuk memberatkan atau meringankan. Kenapa seperti itu? Karena begini, kasus terkait dengan teori sebab-akibat, apakah dari von Buri, apakah von Kreis, kita tidak lagi meninggalkan kenapa sebab motif. Kalau kita cari motif, nanti bisa-bisa semua sebab itu akan dimintakan pertanggung jawaban pidana. Apakah orang yang memberikan senjata, apakah lain-lain. Itu menjadi motif yang akan kita tarik ya, menjadi suatu pertanggung jawaban. Jadi ini kira-kira motif ini apa sih sebenarnya fungsinya? Fungsinya hanya untuk memberatkan atau meringankan suatu perbuatan. Jadi bukan apakah terbukti atau tidak terbukti. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perdebatan ini, tapi kita harus juga terlebih dahulu. Bang Hothman, tetaplah bersama kami di Hot Kontroversy. Terima kasih.